Intro Tivo Sigilorosi, terima kasih telah mampir ke channel kami dan kembali lagi di MIRZ Point, channel khusus berita AS Roma dan klub-klub Liga Italia Seri A Jadi di sisi 396 ini, kita akan berita seputar penambahan pemain bertahan AS Roma, Mario Hermoso dan juga Matt Hamels update dari Chris Molling dan Tiago Jaloh, serta tentunya kabar menarik dari AS Roma dan klub-klub Liga Italia Seri A lainnya Back Spanyol Mario Hermoso kini tampak akan segera terbang ke kota Roma Hermoso yang sudah berstatus bebas transfer kini tampak memilih AS Roma dibandingkan Galatasaray AS Roma akan memberikan kontrak 3 tahun yang meningkat mantan back atletico Madrid di AS Roma hingga 2027 dengan proses khusus untuk dapat dikeluarkan di tahun 2026 Teratangan Mario Hermoso juga akan dikirim dengan pemain bertansur lainnya Matt Hamels Hamels yang sudah mengakhiri kontrak dengan Borussia Dortmund kini dalam posisi siap siaga dan menunggu kabar dari AS Roma yang terlebih dahulu ingin menjual Chris Molling ke Saudi Arabia ke klub Al-Faiha Molling sendiri kini tampak siap untuk pindah ke Arab Saudi dan melanjutkan karirnya di klub Al-Faiha setelah 4 tahun bermain untuk AS Roma Molling akan menyelesaikan proses transfer tersebut setelah laga versi Juve dan setuju untuk menandatangani kontrak sepanjang 2 tahun ke depan di klub Arab Saudi tersebut Kabar kian dekatnya Hermoso dan Hamels berarti akan menafikan kedatangan back Juventus Tiago Jaloh yang sudah melakukan tes medis di AS Roma De Rossi dan AS Roma tanpa tidak yakin akan level kebugaran pemain yang sudah 1,5 tahun tidak bermain di level profesional karena cedera CL yang diderita oleh Tiago Jaloh sebelumnya Pelatih AS Roma Daniel De Rossi mendapatkan kritik keras dari media setempat setelah sempat menunjuk-nunjuk seorang jurnalis yang mengambarkan berita bahwa dirinya terlibat perselisian dengan Brian Christante dan juga Gian Bukaman Cini Media menyebutkan kritik bahwa De Rossi cukup menjawab isu dan menjelaskan tanpa perlu menunjuk-nunjuk jurnalis yang hadir saat itu Dua pemain baru AS Roma yang sudah diperkenalkan publik Alexis Salamakers dan Manu Kone tampak sangat bangga pindah ke AS Roma Kabar hari ini tutup dengan kabar dari Napoli di mana striker baru mereka Romelu Lukaku berhasil mencetak gol di laga debut kalah berseragam Napoli memakai seragam nomor 11 bukan sembilan seperti yang diberitakan sebelumnya Lukaku yang meski baru berlatih di dua sisi latihan mencetak gol penyama kedudukan di injury time babak kedua yang pada akhirnya ditambah dengan gol penentuk menangan oleh Napoli 2-1 Divo Sikilorosi sekian berita untuk edisi kali ini komen untuk berikan pendapatan dan tanda kedatangan Duo Hermoso dan Hamels ke AS Roma sekaligus pembindahan Chris Molling jangan lupa subscribe untuk dapatkan update berita AS Roma dan klub-klub liga Italia seri A lainnya Forza Roma selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati